Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku Sena77 Kali ini aku membuat bolu yang sangat enak, legit, moist dan cara membuatnya pun sangat mudah Mau tau bagaimana cara aku membuatnya? Simak dan tonton terus videonya sampai selesai Untuk yang pertama, siapkan air panas yang sudah mendidih Kemudian 100 gram coklat di sisi, aku pakai yang model coin 110 gram margarin dan 60 ml minyak sayur atau minyak goreng Kemudian aduk sampai betul-betul rata dan meleleh atau mencair semuanya ya Nah kalau sudah mencair seperti ini, ini sudah cukup, kemudian sisikan dulu Kita lanjut, masukkan 5 butir telur ukurannya kebesar ke dalam mangkuk yang bersih Kemudian tambahkan 170 gram gula pasir Setengah sendok makan cake emulsifier, aku pakai SP dan 1 sendok teh pasta vanila atau vanili Terus kocok dengan mixer, kecepatannya rendah sedang lalu ketinggi Sampai nanti putih mengembang, kental dan halus kurang lebih 10 menit atau 12 menit Tergantung dari merek emulsifier serta merek mixer yang dipakai di rumah ya Nah jika sudah mengembang, kental, berlipat-lipat seperti ini Jika diangkat, dia tidak jatuh Atau jatuhnya lama ya Tuh ya kelihatan, ini sudah oke, sudah bagus Terus kita sisikan dahulu mixernya, karena sudah tidak dipakai Untuk yang berikutnya, masukkan 220 gram tepung ketan hitam 25 gram coklat bubuk, aku pakai yang hitam 15 gram susu bubuk, aku pakai susu bubuk full cream Ini diayak ya, karena coklatnya itu biasanya suka bergerindil Nah ini cukup diaduk pakai spatula saja Aduk sampai betul-betul rata dan menyatu Tidak terlihat adanya tepung lagi Seperti ini, ini sudah cukup Kemudian masukkan coklat yang sudah dilelehkan tadi dan sudah dingin dalam suhu ruang Aduk kembali sampai betul-betul rata dan menyatu Pastikan tidak ada coklat yang mengendap di bawah ya Karena kalau mengendap nanti pasti cake-nya akan bantat Dan untuk kekentalan adonannya seperti ini Tuh kelihatannya Dan ini dibagi menjadi 3 bagian Kalau ditimbang ini kurang lebih satu mangkoknya Sekitar 350 gram Nah setelah dibagi menjadi 3 Ini siap dimasukkan ke dalam loyang Untuk loyangnya disini aku pakai loyang ukuran 20 x 20 dengan tinggi 7 cm Olesi dengan margarin Kemudian alasi dengan kertas roti Tuangkan satu mangkok dahulu Untuk lapisan yang pertama Ratakan dengan bantuan spatula Atau pakai tusuk sate juga boleh seperti ini Biar lebih rata Kalau sudah langsung masukkan ke dalam Panci kukusan yang sudah mendidih airnya Uapnya sudah banyak ya Dan ini dikukus selama 25 menit Atau nanti sampai matang ya Nah setelah matang Atau perlu dicek dulu kematangan dengan tusuk sate Bisa dikeluarkan dulu sebentar Karena panas Lalu tabur dengan coklat tabur Secukupnya saja Kemudian tuangkan untuk adonan Mangkok yang kedua Seperti ini Kemudian ratakan dengan tusuk sate lagi Tapi cukup atasnya saja ya Jangan sampai mengena coklat taburnya Lalu masukkan kembali Ke panci kukusan yang masih panas Dan ini dikukus kembali Selama 25 menit Dengan api kompor tetap sedang Kemudian keluarkan kembali Beri coklat tabur kembali Sampai rata Kemudian tuangkan untuk Adonan di mangkok yang ketiga Ratakan kembali dengan tusuk sate Kemudian kukus kembali Kedalam panci yang masih panas Dan ini untuk lapisan ketiga Dikukus selama 30 menit Atau nanti sampai matang ya Kalau sudah matang Bisa dikeluarkan Kemudian sisir bagian pinggirannya Sebelum dibalik Atau kalau ragu Bisa dicek dulu Dicek tusuk dengan tusuk sate Atau lidi ya Nah ini akan aku balik Kemudian dilepas Kertas rotinya yang menempel Dan akan aku pindahkan ke tempat yang lain Untuk mengirisnya Sebaiknya tunggu sampai betul-betul dingin Supaya set bentuknya Dari coklat taburnya juga sudah Padat Tidak mencair Sekarang ini aku iris dulu Untuk bagian pinggirannya Kita lihat untuk teksturnya Nah seperti ini untuk teksturnya ya Sangat cantik sekali Ini warnanya Hitamnya juga cantik Nah ini aku ambil dulu satu Kelihatan ya Teksturnya ini masih halus Tidak berongga terlalu besar Untuk pori-porinya Coba aku buka dalamnya Seperti ini untuk dalamnya Kelihatan ya Dan untuk rasanya Ini tuh dijamin Sangat enak Moise lembut Legit nyoklat Ditambah lagi dengan Rasa khas dari tepung getan hitamnya Semakin mantap Oke cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga berhasil dalam membuatnya Jangan lupa Dukung terus channelku Dengan cara Klik tombol subscribe Untuk yang baru bergabung Like jika suka Share dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Terima kasih Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!